Sekali lagi, untuk video yang kali ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat mekanik point and click, artinya kalau kita klik di floor yang ada di sini, kita klik di sini atau di manapun, robotnya akan bergerak berjalan menuju titik tersebut. Oke, kita langsung saja melakukan modifikasi terhadap animasi, animatornya dulu. Jadi bisa saja tekniknya saya menambahkan walking, atau di sini kita pakai run saja, run guard, bisa saja saya menambahkan run guard dari idle ke sini. Cuma ada cara yang lebih realistis, lebih bagus ditampilkan. Jadi perpindahan state dari idle ke guard itu bisa lebih smooth. Caranya adalah menggunakan motion blending. Bagaimana caranya kita jadikan idle guard ini sebagai motion blending? Klik kanan pada idle guard-nya, kemudian create new blend tree instead. Create new blend tree instead, kemudian Anda double-click di dalamnya, Anda punya satu slider 0-1. Ini digunakan untuk memblend animasi dari animasi A menuju animasi B. Bisa juga Anda punya banyak animasi, Anda bisa blend menggunakan slider ini. Oke, selanjutnya Anda lihat di inspector, di bagian, apa namanya, blend ini, ya, di bagian blend, Anda klik dulu blend-nya. Anda tambahkan dua motions, klik add motion field, klik lagi add motion field. Motion field yang pertama adalah, Anda klik dulu, Anda pilih yang idle guard tadi ya, idle guard. Ini motion double-click yang action pertama. Motion kedua tadi adalah run, run guard AR. Oke, run guard AR, sehingga blend tree-nya menjadi seperti ini. Oke, kalau saya jalankan animasinya, Anda bisa lihat, teman-teman. Nah, ini apabila nilai dari blend-nya adalah 0, maka dia akan guard, ya, dia akan menjalankan animasi guard. Tapi kalau nilainya 1, maka animasinya adalah running. Oke, tapi kalau in between, ya, sebut saja 0,6, 0,7, 0,5, maka akan animasi yang tercipta adalah animasi blending antara idle dengan running. Jadi kita bisa mengatur animasi yang dibuat, mulai dari di idle hingga running, ya, dengan cara menggunakan blend tree ini. Sehingga kita bisa membuat perlambatan, percepatan, dengan gerakan yang lebih realistis. Bukan sudden move dari idle ke running, ya. Ini suatu cara, teknik yang bisa dipakai untuk membuat animasi running-nya lebih realistis, teman-teman. Oke, nah, kita sudah siapkan ini. Oke, untuk mendeteksi posisi dari area layar yang saya sentuh, ya, area layar yang saya sentuh, maka kita perlu menambahkan action map yang baru, ya. Jadi, Anda double-click, query-rex map, kemudian kita tambahkan action baru, yakni run, ya. Nah, di sini bukan button press, melainkan kita mau pilih value, kemudian kita pilih vector 2, ya. Karena kita mau menangkap posisi dari sentuhan setiap saat, begitu ya. Jadi, di sini, kalau press, itu hanya satu kali klik, begitu ya, button hanya satu kali klik. Kalau value, ini, dia akan menangkap posisi di tempat kita touch setiap saat. Nah, untuk binding-nya, kita akan pilih touch screen. Di sini Anda bisa pilih primary touch positions. Ya, kita pilih aja, positions, kemudian Anda save asset. Ditutup dulu. Kemudian, seperti biasa, kita balik ke warrior handler. Teman-teman, di warrior handler ini, kita perlu bikin callback functions untuk event run tadi ya. Public, void, on, run, input, action, callback context, ctx. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mendebug log, ya, menampilkan posisi koordinat sentuhan di layar. Oke. Untuk itu, kita membutuhkan touch screen object, ya. Anda bisa import. Touch seharusnya tidak perlu diimport. Kita otomatis, kemudian dot current, dot primary touch, seperti ini. Kemudian, kita bisa dapetin position, teman-teman, ya. Kemudian, kita bisa read value untuk posisi ini. Kurung buka, kurung tutup. Atau, sorry-sorry, sebaiknya jangan seperti ini. Gini aja, teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan debug log. Debug log position plus touch.position.read value. Oke. Di sini kita akan melihat di console log, koordinat x.y, lokasi tempat kita, menyentuh layar. Oke, kita coba balik lagi ke unity. Di sini, teman-teman, jangan lupa, agar si fungsi, apa namanya, onrun-nya ini dijalankan, maka Anda harus memasangkan event-nya di behavior ini, ya, di player input-nya. Anda expand dulu event-nya. Warrior-nya di-expand. Ada dua, warrior ini sekarang punya dua, dua ini, ya, dua fungsi, dua action, yakni walk, sorry, jump, dan run. Oke, kita tambahkan di sini, kita akan drag and drop ke sini. Kemudian kita pilih warrior handler on run. Oke. Satu hal lagi, teman-teman, Anda balik lagi ke, apa namanya, warrior handler di sini. Anda balik lagi ke sini, dan tolong animator set trigger untuk jump-nya di komen dulu, ya, supaya nggak rancu, atau debug-nya juga, ya, debug-nya juga di komen. supaya nggak bingung, karena kita menggunakan sentuhan yang sama, menggunakan event yang sama untuk walk, untuk run, dan jump. Oke, kita langsung aja play, teman-teman. Play di sini, pada layar konsol, kita klik di satu tempat, dan Anda lihat, kalau saya klik tahan, Anda bisa lihat, ketika saya menggerakkan mouse, atau sentuhannya saya gerakkan, Anda bisa lihat koordinatnya di layar. Teman-teman, ini ujung kiri bawah adalah 0,0, dan ke kanan positif, ya, ke atas juga positif. Jadi, ini adalah koordinat screen space, ya, screen space. Koordinat ini dalam satuan piksel, ya, tergantung ukuran smartphone-nya, dan Anda harus mengkonversi koordinat ini ke world space-nya United agar bisa bermanfaat, ya, bisa digunakan. Baik, pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita mendeteksi lokasi titik di bidang pelin, di rumput tersebut, ya, dengan cara menggunakan touch input. Nah, padahal, seperti yang saya katakan sebelumnya, touch input akan menghasilkan koordinat dalam screen space, ya, padahal yang kita perlukan adalah titik yang ada di dalam world space. Nah, tekniknya di sini kita kenal sebagai raycast, dan ini teknik yang sangat umum dipakai ketika Anda mendalami game, ya, game programming. Raycast ini dipakai untuk banyak hal, misalkan di game shooter, ketika kita ingin deteksi apakah peluru kita tepat sasaran atau enggak, kita bisa gunakan raycast. Dalam hal ini, kita ingin tahu, ya, dalam game yang tutorial kita buat ini, kita ingin tahu koordinat posisi dari suatu objek yang kita klik di layar, layar kamera kita. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini, anggapannya kameranya ada di sini. Kemudian, kita touch, ya, kamera yang screen space tadi, yang dilakukan adalah kita membuat menarik garis, ya, semacam sinar dari titik sentuh di layar tersebut, tarik garis menuju ke infinite, ya, menuju ke infinite until hit something, until nabrak sesuatu, ya. Nah, info tabraannya bisa kita tangkap dan kita olah. Seperti ini. Jadi kita tarik garis atau kita raycasting, kita tembakan sinar ke tujuan, ya, ketika hingga atau ternabrak sesuatu di tujuannya, maka kita bisa dapatkan infonya. Untuk itu, Unity memiliki fungsi yang berguna, ya, tentaknya di kamera, seperti yang Anda duga, bahwa raycast itu tergantung dari kamera, ya, posisi origin, ray originnya harusnya dari kamera tempat kita melakukan touching. Di sini Anda punya kamera dot main screen, point to ray, dan Anda masukkan apa namanya, titik sentuhnya, ya, touch position. Tentu saja tidak ada set, ya, karena vektor dua aslinya, ya, touch position itu. Dan, ini perintah untuk mengkonversi dari screen point dan menuju workspace dan bentuknya dalam bentuk sinar ray. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya, Anda bisa gunakan v6.raycast di mana ada dua parameter, yang ini ray origin yang tadi ini, yang kita simpan, ray origin ini. Kemudian kita punya variable hit info. Dengan hit info ini kita bisa memperoleh informasi titik sentuh atau titik yang dituju ketika ray-nya bertuburkan dengan suatu objek, ya, x, y, dan z. Dan kalau Anda ingin tahu kita nabrak apa, gitu ya, ray-nya nabrak apa, nabrak objek apa, kita bisa lihat tag-nya. Dengan cara hit info transform.tag Kita akan buat mengimplementasikan raycast untuk membuat mekanik point and work atau point and run dari tutorial kita. Oke, balik lagi ke warrior handler. Di bagian on run ini kita akan menangkap apa itu namanya ray origin-nya. Jadi Anda ketik ray, ray origin, sama dengan camera, dot main, dot screen, point to ray, dan di sini Anda diminta untuk memasukkan vector tree. Vector tree-nya Anda bisa dapatkan dari thoughts, ya, thoughts position, tapi thoughts position adalah vector 2, jadi mau tidak mau kita harus create objek baru di sini. Vector 3, di mana koordinatnya kita ambil dari thoughts.position.x, touch.position.y, tentu saja yang set adalah 0.0.f float, ya, ini mungkin saya akan enter ke bawah supaya lebih clear. maaf, ini tidak boleh langsung dot x, tetapi harus read value, panggil fungsinya, ini juga dot read value. Oke, nah, kemudian kita akan jalankan apa namanya, physics-nya, physics checking-nya, physics race case checking-nya, request hit info, kita siapkan variable untuk menampung ini, sebentar, salah ketik, kah, nah, oke, oke, ini salah ketik harusnya, seperti ini, nah, oke, nah, kemudian kita checking if physics dot read case, nah, seperti ini, teman-teman, ada dua parameter, yakni, read origin-nya, kita passing-kan, dan out hit info-nya, kita akan, apa namanya, kita akan passing-kan di second parameter, out artinya, agar informasi hit info-nya, bisa dipakai di luar if ini, ya, bisa dipakai di luar fungsi if ini, oke, kemudian, di dalamnya kita, apa yang bisa kita lakukan, kita bisa memperoleh, ini, apa namanya, coordinate, titik-titik yang kita hit, ya, menggunakan touch input, ya, kita bisa memperoleh itu, hit info dot point dot dot x, misalnya, nah, teman-teman, dan informasi x, ini, kita pakai sebagai destination, ya, sebagai tujuan, agar karakternya bisa menuju ke sana, oleh karena itu, teman-teman, yang kita lakukan, adalah, kita perlu sebuah variable, global, ya, di sini, agar, kita bisa melakukan transformasi, atau translasi, di fungsi update, oke, dan kita balik ke atas, kita create, variablenya, private, vector 3, destination, oke, vector 3 destination, kemudian kita, update, destinations, new vector 3, informasinya diambil dari hit, point dot, point dot x, ya, koma, hit info, dot point dot y, dot y, koma, hit info, dot point dot z, oke, nah, seperti ini, teman-teman ya, jadi kita punya destination vector, dan kita, bisa manfaatkan destination vector ini, untuk membuat animasi, transformasi, atau translasi, dari titik, saat ini, bentuk juga ke sana, untuk itu kita akan pindah ke update, teman-teman, kita akan mengupdate, posisi dari, ini ya, dari karakter kita, transform dot positions, vector 3 dot, move towards, oke, move towards ini adalah fungsi untuk, apa namanya, memindahkan, memindahkan posisi saat ini, menuju ke posisi tujuan, ya, isinya apa, ada 3 parameter, pertama adalah, posisi awal, kemudian kedua adalah, targetnya di mana, dan, time stepnya, posisi awal adalah, transform dot position, koma, kemudian targetnya, adalah tentu saja, destination, nah, time stepnya, biasanya kita manfaatkan delta time, ya, artinya, kecepatan bergerak, ya, move speed, move speed dari karakternya, kita kalikan dengan delta time, oleh karena itu, kita perlu menambahkan satu, variable lagi, mungkin saya pakai, serialized field, private, float, move, speed, dengan default value 10, misalkan, 10 F, 10 F, kemudian di, di bawah sini, kita akan, pasang dia sebagai move speed, kalau Anda buat seperti ini, maka yang terjadi, karakternya langsung jump, 10, 10 titik, 10 poin, langsung jump, jump begitu ya, langsung berpindah dengan cepat, oleh karena itu, biasanya kita kalikan dengan, time, dot, delta time, agar perpindahannya, mengikuti, waktu framenya, terrefresh, oke, nah, teman-teman, seperti itu, mungkin, kita akan langsung, testing aja ini, oke, kita akan langsung testing, kembali lagi ke, United, oke, nah, kelihatannya, too fast, teman-teman ya, jadi kalau saya klik di sini, saya klik di bawah, saya klik di atas, ya, gerakannya too fast, nah ini Anda bisa atur, di move speednya, misalkan, Anda kurangkan jadi 5, misalkan, ya, ini, sedikit lebih lambat, tapi nanti Anda, kita akan coba-coba, angkanya ini, cari, karena kita harus, menyesuaikan dengan, animasinya, kalau Anda lihat, agak aneh gerakannya, kenapa? karena, pertama, tidak ada animasi, walkingnya, yang kedua, arah hadapnya juga salah, begitu ya, oke, teman-teman, nah, recastnya sudah berjalan, artinya, kalau kita klik di area rumput, maka, dia akan, menuju ke sana, dengan perhitungan recast, yang kita gunakan tadi, oke, untuk video selanjutnya, kita akan, menjalankan animasi, mengatur agar arah hadapnya, menjadi pas, oke, terima kasih, selamat menikmati